Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang Simulasi fungsi kapasitor dengan menggunakan Kina TI Kapasitor sebagai konduktor yang bisa melewatkan arus AC Dan sebagai isolator yang bisa menghambat arus DC Langkah pertama kita akan pilih dulu komponen-komponen yang akan kita gunakan Yang pertama kita klik basic Kita pilih code generator Lalu kita pilih resistor Fungsinya nanti hanya sebagai beban Kita tambahkan voltmeter Kita hubungkan Volt generatornya kita setting agar bisa menghantikan arus DC dan arus AC Kita double click Arus DC nya kita pilih 5 volt Lalu untuk signal Untuk membangkinkan arus AC kita pilih Dimensiodal Lalu kita pilih voltnya 5 Sekarang kita coba Sekarang kita coba Menggunakan analisis IRC Semua rangkaiannya sudah berhubung bagus Lalu kita coba Analisis DC analisis Table DC result Kita pilih hanya output Disini outputnya voltmeternya 5 volt Dan ini adalah volt Sesuai dengan yang dibangkitkan di volt generator Sekarang kita lihat juga untuk arus AC nya Ini kita pilih AC analisis Table of AC result Kita pilih Outputnya saja Disini Arus Tegangannya ada 6,12 volt Jadi disini rangkaian Membangkitkan arus AC dan arus DC Sekarang kita coba Tambahkan kapasitor Kita pilih kapasitor Ini kita putus dulu Kita tambahkan Kita coba Analis DC analisis Table of AC result Disini Tegangan DC nya sudah tidak ada 0 Dan kita coba AC Analisis AC analisis Table of AC result Disini Tegangan AC nya masih ada Kalau DC nya tadi Sudah tidak ada Karena Kapasitor ini berfungsi sebagai Isolator Sedangkan kalau untuk arus AC Dia Adalah sebagai Konduktor Jadi bisa melewatkan Arus AC Sekarang kita coba Ubah nilai dari Kapasitor nya Kita double click Kita bisa tambahkan menjadi 100 Niko Farad Ini ke Farad Analisis Analisis Table of AC result Kita pilih Output saja Disini Tegangan output nya naik 3,53 Jadi kalau ini kita Rubah Kita naikkan Farad nya Tegangan juga ikut Kita coba turunkan Tegangan nya jadi 100 pico farad 100 pico C Analisis Masih analisis Masih analisis Ini Tegangan nya turun 111 0,7 Mikro volt Jadi kalau ini kita turunkan Maka Tegangan nya juga ikut Turun Jadi disini Kapasitor bisa berfungsi Sebagai isolator Atau Konduktor Kapasitor sebagai Perata arus Dalam rangkaian Power supply Atau catu daya Ini adalah Rangkaian Power supply Dengan menggunakan Dioda break Dioda break Ini adalah Trasitor sebagai beban Disini ada Code generator Yang akan membangkitkan Arus AC Kita cek Setting nya Ini disini 0 Lalu Signal nya itu Linus yoda Blitudo nya Kita pilih 5 Oke Kita nanti Cek Output nya Disini ada Voltmeter Output Disini ada Voltmeter Untuk Source nya Kita menggunakan Analisis Transient Kita Waktunya 100 milisecond Jadi kita pengen Melihat 5 Gelombang Sinus yoda Oke Oke Nah disini Kelihat Disini Power supply Ini Menghasilkan Penyarah Gelombang penuh Jadi Kalau dia Ada gelombang Positif Akan ada Gelombang positif Kalau dia gelombang negatif Tetap dia Positif Sekarang kita Akan coba Tambahkan Kapasitor Sebagai Perata arus Kapasitor Kita klik Kita Rotin Kita Tambahkan Ecek Analisis IRC Oke Kita Coba Analisis Transient Kita Coba Naikkan Dulu Disini Jadi 100 Mikro Disini Harusnya Menjadi Rata Sekarang Kita Coba Turunkan Disini 1 Mikro Parat Analisis Transient Gelombangnya Rata Tapi Belum Rata Jadi Nilai Kapasitor Ini Akan Memanggaruhi Rataan Rataan Dari Gelombangnya Semoga Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Jika Anda Jika Anda Nilai Video ini Bermanfaat Silahkan Klik Subscribe Like Dan Share Agar Tidak Ketinggalan Video Bermanfaat Terima Terima Kasih Terima